Untuk apakah pemeriksaan terhadap fakar Soehartami yang disebut-sebut sebagai guru trading inderakan ini masih berlangsung? Ya selamat malam, Gali dan juga Saudara. Sampai dengan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung. Tetapi baru saja kami mendapatkan informasi dari Dirti Pideksus Baris Kerim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan. Ini menyebut bahwa saat ini status fakar Soehartami Pratama atau yang biasanya di Sapa atau kerap di Sapa Fakaric ini sudah beralih statusnya. Dari yang semula saksi, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi memang sampai dengan saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut, kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah setelah ditetapkan sebagai tersangka Fakaric yang juga disebut-sebut merupakan guru dari afiliator Binomo yang juga sudah menyandang status sebagai tersangka Indra Kens ini akan langsung ditahan atau akan dipulangkan terlebih dahulu dan menjalani proses-proses selanjutnya. Jadi kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Mabes Polri terkait dengan hal ini. Ada sejumlah dugaan yang disebut-sebut ini mengarah kepada fakaric. Yang pertama adalah dugaan adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian juga ada dugaan-dugaan lain seperti saat ditetapkan sebagai tersangka dan juga dibekuk oleh pihak kepolisian jumlah uang yang ada di ATM ataupun juga yang ada di rekening Indra Kens ini jumlahnya hanya 1,8 miliar. Jadi ada dugaan bahwa ada upaya untuk menghilangkan barang bukti berupa uang yang ada di rekening tersebut. Hal-hal inilah yang kemudian coba digali oleh pihak penyidik dari Mabes Polri utamanya dari Subdit 2 Barisker Polri terkait dengan hal ini. Ini masih terus didalami kemudian diperiksa juga barang-barang bukti lain. Tadi informasi yang juga kami peroleh Gali dan juga Saudara adalah mengapa kemudian sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka karena memang sudah ada dua alat bukti yang disebut ini sudah memenuhi kriteria untuk kemudian menetapkan Fakaric sebagai tersangka. Tetapi apa saja alat bukti tersebut ini yang belum bisa kami sampaikan kepada Anda karena memang belum dirilis atau disampaikan secara resmi oleh pihak kepolisian Gali. Guru Indra Kens, Fakaric awalnya sebagai saksi telah ditetapkan sebagai tersangka. Putus sebelumnya polisi juga mengumumkan telah menetapkan tersangka baru terkait dengan kasus penipuan aplikasi Binomo yakni Brian Edgar selaku development manager. Temuan apa saja yang diperoleh polisi pasca penahanan Brian Edgar? Ya, terkait dengan kasus Binomo sendiri yang melibatkan sejumlah nama termasuk juga afiliator, kemudian juga ada admin dan yang terbaru adalah tersangka, yang paling baru adalah manajer development dari aplikasi Binomo sendiri yang berinisial BEN. Ini memang masih terus dilakukan proses pendalaman ataupun juga proses pemeriksaan. Meskipun sebelumnya saat diamankan di Bali pada tanggal 31 Maret 2022, kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani sejumlah proses pemeriksaan, ada beberapa alat bukti yang disita oleh pihak kepolisian. Ini masih belum juga diungkapkan apa saja temuan-temuannya, karena salah satunya juga pihak kepolisian ini sudah menyita sebuah laptop yang diduga ini memiliki data-data ataupun juga informasi-informasi terkait dengan update ataupun juga kelangsungan dari kasus ini. Tapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjutnya, apa saja temuan terbarunya, rencananya informasi-informasi terkait dengan penetapan tersangka BEN, kemudian juga apa saja yang ditemukan selain informasi awal bahwa sudah diketahui bahwa mengirimkan sejumlah uang, ini juga nantinya akan disampaikan bersamaan dengan hasil dari pemeriksaan Fakaric atau Fakar Suhartami Pratama pada malam hari ini di esok hari, ini selasa pada 5 April 2022. Artinya sudah ada tiga tersangka terkait dengan kasus penipuan aplikasi BINOMO ini sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian, namun pengembangan masih akan terus dilakukan dengan mencari bukti-bukti baru melalui barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian. Terima kasih. Niputu Trisnandar melaporkan langsung dari Baris Krim Polri. Selamat malam.